Kalau makan makanan yang halal, tubuh badan nak berbuat perbuatan baik mudah, ringan. Sebaliknya, orang makan makanan yang haram, untuk berbuat taat susah, berat. Tapi berbuat maksiat lancar. Berusahalah kamu untuk makan makanan yang halal. Karena dengan makan yang halal, akan nampak hikmah pada pembicaraan. Kata-katanya terpenuh dengan hikmah. وَصَفَاِ الْقَلْبِ dan بَرْسِحَةِ وَأَكْلُ شُبْحَةِ Sementara makan makanan yang syubha, يَزِيدُ فِي قَسَوَةِ الْقَلْبِ Itu akan menjadikan hati menjadi keras. Kalau makan makanan yang syubha. Kata seorang bernama Imam, saya ingat Imam Sahl, Abdullah bin Sahl, تُسْتُرِ مَنْ أَكَلَ الْحَلَالَ أَطَاعَ جَوَارِحُهُ شَاءَ أَمْ أَبَى وَمَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ مَأْصَدْ جَوَارِحُهُ شَاءَ أَمْ أَبَى Siapa makan makanan yang halal, anggota badannya mudah berbuat taat. Siapa makan makanan yang haram, tubuh badannya mudah berbuat ma'asiat. Antara pemakanan dan juga perbuatan, ada kaitan. Kalau makan makanan yang halal, tubuh badannya nak berbuat perbuatan baik, mudah, ringan. Sebaliknya, orang makan makanan yang haram, untuk berbuat taat susah, berat. Tapi berbuat ma'asiat lancar. Fahim, Tom? Oleh itu, pentingnya makan makanan yang halal. Makan makanan yang halal ini, baik itu makanan yang halal, sembelihannya daripada yang halal, juga sumber pembelian makanan itu pun juga mesti halal. Rezeki yang dicari itu adalah sumber rezeki yang halal. Jadi orang pergi ibadah umrah, tapi dengan duit haram, macam mana nak berkat umrahnya? Orang pergi ke haji, daripada duit yang haram, macam mana akan diterima, kabulkan hajinya dan doanya, sementara duit yang digunakan daripada duit yang haram, macam mana dosanya akan diampunkan, kalau hasil daripada perjalanan ke haji atau umrahnya, daripada sumber yang haram. Orang yang ingin membersihkan diri dengan cara yang haram, umpama orang ingin membersihkan najis dengan air najis. Ya bertambah najis. Sebagian orang kan aku nak beri umrah. Apa sebabnya? Untuk alampunkan dosa-dosa aku. Apa dosanya? Curi duit orang. Maka duit curi itu aku nak beri umrah. Untuk apa? Untuk bersihkan dosa. Macam tadi kain, nak dibersihkan dengan air najis. Ya tanpa najis. Tak akan bertukar. Kecuali kalau hak orang dipulangkan dan pergi. Walaupun ada dalam hadith Nabi Muhammad SAW, orang pergi haji atau pergi ke umrah, dia kata, Lebayk Allahumma lebayk. Dijawab oleh Allah. Kalau sumbernya halal, Lebayk wa saadaik. Kalau selamat datang bagi kamu. Disambut oleh Allah. Karena orang pergi ke haji umrah, menjadi tetamunya Allah SWT. Al-Hujjajul Umar wa fudullah. Orang pergi ke haji, orang pergi ke umrah, tetamunya Allah. Dilayan oleh Allah. Iza da'ah da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Mereka dijemput oleh Allah, mereka datang. Mereka minta kepada Allah, mereka dikabulkan oleh Allah SWT. Ini siapa? Orang yang pergi ke haji atau umrah, sumbernya duitnya halal. Tapi orang pergi haji atau pergi umrah, sumber duitnya haram. Dia kata, Lebayk Allahumma lebayk. Allah baik kita. Lebayk wa saadaik. Tak ada sambutan untuk kamu, tak ada layanan bagi kamu. Maka sumber makanan kamu adalah haram. Hasil pendapatan kamu adalah haram. Tak diterima. Hatta pakai haram. Hatta berada daripada yang harap. Oleh sebab itu, saling berkait antara hasil makanan yang halal dengan perbuatan. Dan makanan yang haram juga dengan perbuatannya. Oleh sebab mencari yang halal itu adalah satu kewajiban. Hikmah yang lain, makan makanan yang halal itu adalah zuhurul hikmah. Yang ini, penuh kebijaksanaan pada perkataannya dan pada perbuatannya. Dan bersih hati. Yang ini, makanan yang halal membersihkan hati seseorang. Sehingga, yang ada dalam hatinya hanya keazaman dan keinginan yang baik saja. Sebab hatinya bersih. Tapi kalau makan makanan yang haram, hatinya kotor. Perbuatannya kotor. Nah.